Halo guys, selamat datang di Ramadi Channel Oke, buat kalian yang baru aja gabung di channel ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya Nah guys, jadi itu tadi adalah contoh filter yang akan kita buat kali ini Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih uang parkir dulu Caranya itu cukup di like saja Oke, dan langsung aja ke video tutorialnya Jadi disini kalian harus masukin dulu foto yang ingin kalian edit ke aplikasi Lightroomnya Baik, jadi disini aku udah ada masukin fotonya Oke, aku pake foto yang ini ya guys Oke, langsung saja masuk di pencahayaan Untuk pencahayaan kita naikkan menjadi 0,10 Untuk kontrasnya kita turunkan menjadi min 18 Untuk highlightnya kita turunkan menjadi min 40 Untuk bayangan kita turunkan menjadi min 70 Untuk rota putihnya kita turunkan menjadi min 100 Untuk hitam kita turunkan menjadi min 10 Oke guys, untuk pencahayaan selesai Kita masuk ke bagian kurva Oke, jadi di bagian kurva kalian langsung aja Di edit seperti ini Ini untuk warna putihnya ya Nah, seperti ini Oke, jika selesai Kita klik selesai Langsung masuk ke bagian warna Untuk temperaturnya Kita tidak perlu edit Untuk corak kita turunkan menjadi min 4 Untuk vibrance kita naikkan menjadi 12 Untuk kejenuhannya Kita turunkan menjadi min 4 Oke, langsung masuk ke percampuran warna Untuk warna merah Rona kita turunkan menjadi min 19 Untuk kejenuhannya Kita turunkan menjadi min 10 Dan untuk luminance 0 Kita masuk ke warna orange Untuk rona 0 Untuk kejenuhan kita turunkan menjadi min 6 Untuk luminance kita naikkan menjadi 7 Oke, masuk ke bagian warna kuning Untuk rona kita turunkan menjadi min 30 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 33 Untuk luminance 0 Masuk ke warna hijau Untuk rona kita turunkan menjadi min 20 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 94 Untuk ke warna kuning 4 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Masuk ke warna kuning 5 Untuk rona kita naikkan menjadi 100 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk luminance kita turunkan menjadi min 10 Baik, masuk ke warna biru Untuk rona Kita turunkan menjadi Min 34 Untuk kejenuhannya Kita naikkan menjadi 100 Dan untuk luminance nya Kita turunkan Menjadi min 54 Min 50 ya guys maksudnya Masuk ke warna ungu Untuk rona 0 Untuk kejenuhan kita turunkan Menjadi min 100 Dan untuk luminance 0 Untuk warna pink tidak perlu kita edit Kita klik selesai saja ya guys Masuk ke bagian efek Untuk tekstur kita naikkan menjadi 10 Untuk kejenuhan kita naikkan menjadi 18 Oke cukup ya guys Langsung saja kita masuk ke bagian Detail Untuk menajamkan Kita naikkan menjadi 10 Untuk radiusnya tetap Untuk detailnya tetap Untuk pengurangan noise nya Kita naikkan menjadi 25 Oke Untuk pengurangan noise Warnanya kita naikkan menjadi 30 Untuk detailnya kita naikkan menjadi 61 Untuk kehalusannya kita naikkan menjadi 60 Oke guys Oke dan ini adalah hasil Akhir dari filter yang saya buat kali ini Dan mari kita lihat Perubahan dari foto sebelum kita edit Dan sesudah kita edit Nah ini adalah foto sebelum kita edit ya guys Dan ini foto sesudah kita edit Oke teman-teman Kira-kira seperti ini hasilnya Jadi kalian Jangan terfokus sekali dengan Rumus ya Sesuaikan juga dengan foto yang ingin kalian edit Oke Oke guys Jadi saya rasa cukup Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa untuk Di like, comment, and subscribe Serta share juga video ini Ke saudara-saudara Serta teman-teman semua Dan jangan lupa Follow instagram aku Untuk informasi terbarunya Oke guys Selamat jumpa di video selanjutnya See you bye bye